Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan. Kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu cara membuat wanita menyesal kehilangan pria. Kalau kamu pernah merasa disakiti atau diabaikan, video ini cocok buat kamu. Jadi pastikan tonton sampai habis, karena kami bakal kasih tips-tips itu yang bisa bikin dia menyesal setengah mati. Bayangkan, suatu hari dia melihatmu dan langsung berpikir, kenapa dulu aku ninggalin dia ya? Gimana rasanya? Pasti puas banget kan? Nah, supaya momen itu bisa jadi kenyataan, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Satu, fokus pada diri sendiri. Pertama-tama, yang paling penting adalah fokus pada dirimu sendiri. Kembangkan dirimu, baik dari segi karir, hobi, atau penampilan. Ingat, versi terbaik dirimu adalah senjata terkuat untuk membuat dia menyesal. Lanjutkan pengembangan dirimu dengan beberapa langkah konflik. Mulailah dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk karirmu. Misalnya, jika kamu ingin naik pangkat atau mendapatkan pekerjaan baru, pertimbangkan untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan. Selain itu, luangkan waktu untuk menukuni hobi yang kamu sukai atau mencoba hobi baru. Hobi tidak hanya memberi kamu kepuasan pribadi, tetapi juga membuat hidupmu lebih berwarna dan menarik. Jangan lupa untuk menjaga penampilan fisik, olahraga secara teratur, makan makanan sehat, dan tidur cukup. Penampilan yang baik bukan hanya tentang menarik perhatian orang lain, tetapi juga tentang merasa percaya diri dengan dirimu sendiri. Pakaian yang rapi dan gaya yang sesuai juga bisa meningkatkan rasa percaya dirimu. Lebih penting lagi, perhatikan kesehatan mentalmu. Meditasi, jurnal, atau berbicara dengan teman-teman dekat dapat membantu mengurangi stres dan menjaga keseimbangan emosional. Jika perlu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Dengan fokus pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya menjadi versi terbaik dari dirimu, tetapi juga menunjukkan kepada dunia, termasuk dia, bahwa kamu kuat, mandiri, dan terus berkembang. Inilah yang sering membuat orang pernah meremehkanmu menyesal. 2. Jaga kesehatan mental dan fisik Jangan lupa untuk tetap sehat, baik secara mental maupun fisik. Lakukan olahraga, makan makanan sehat, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika perlu. Ketika kamu terlihat bahagia dan sehat, dia pasti akan merasa kehilangan. 3. Menjaga kesehatan mental dan fisik adalah kunci untuk menjalani hidup yang seimbang dan bahagia. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut. 4. Olahraga teratur Melakukan aktivitas fisik secara rutin dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan menjaga kesehatan tubuh. Cobalah berbagai jenis olahraga seperti berjalan kaki, berlari, yoga, atau berenang untuk menemukan yang paling cocok untukmu. Pola makan yang seimbang dengan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Pastikan kamu mengkonsumsi berbagai macam makanan, termasuk buah-buahan, sayuran, protein, dan karbohidrat kompleks. Bendari makanan olahan dan berlemat tinggi. Tidur yang berkualitas adalah komponen penting dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Pastikan kamu mendapatkan 7-8 jam tidur setiap malam untuk memulihkan energi dan memperbaiki fungsi tubuh. Temukan cara-cara efektif untuk mengelola stres seperti meditasi, penapasan dalam, atau hobi yang kamu nikmati. Mengelola stres dengan baik dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental. Jalin hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Dukungan sosial yang kuat dapat memberikan rasa aman dan membantu mengatasi masa-masa sulit. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau ponselor jika merasa terlalu tertekan atau cemas. Bantuan profesional dapat memberikan panduan dan dukungan yang kamu butuhkan untuk mengatasi masalah mental. Dengan menjaga kesehatan mental dan fisik, kamu tidak hanya akan merasa lebih baik secara keseluruhan, tetapi juga akan memancarkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal ini bisa membuat orang-orang di sekitarmu, termasuk dia, merasakan kehadiranmu yang positif dan mungkin merasa kehilangan jika tidak bersamamu. Tetap fokus pada dirimu sendiri dan perjalananmu menuju kesejahteraan. 3. Aktif di media sosial Jangan ragu untuk menunjukkan kebahagiaanmu di media sosial. Unggah foto-foto saat kamu sedang bersenang-senang dengan teman-teman atau menikmati hobi baru. Tapi ingat, jangan berlebihan dan tetap jaga kualitas postinganmu. Aktif di media sosial memang bisa menjadi cara yang baik untuk berbagi kebahagiaan dan momen berharga dengan orang lain. Selain mengunggah foto-foto kesenangan, kamu juga bisa berbagi cerita atau pengalaman yang menginspirasi. Cobalah untuk memvariasikan kontenmu misalnya dengan membagikan tips, resep masakan, atau rekomendasi tempat yang kamu kunjungi. Namun, penting untuk tetap menjaga privasi dan tidak membagikan informasi pribadi yang terlalu detail. Ingat juga, untuk menjaga etika berinternet dengan tidak menyinggung perasaan orang lain atau menyebarkan berita yang tidak benar. Menggunakan media sosial dengan bijak akan membuat pengalamanmu dan orang lain lebih menyenangkan. 4. Tetap positif dan optimis Sikap positif dan optimis akan membuatmu terlihat menarik dan kuat. Jangan menunjukkan bahwa kamu masih terpuruk atau sedih karena dia. Tunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan dan bahkan lebih baik tanpa dia. Sikap positif dan optimis adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa tetap bahagia dan produktif tanpa orang yang meninggalkanmu, kamu tidak hanya membuktikan kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri bahwa kamu memiliki kekuatan dan kemandirian. Berfokus pada hal-hal yang membuatmu bahagia seperti hobi, karir, atau menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga akan membantu memperkuat perasaan positif ini. Kamu juga bisa mengeksplorasi hal-hal baru yang mungkin belum pernah kamu coba sebelumnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperluas wawasan dan keterampilan. Selain itu, menjaga sikap positif juga akan menarik energi positif dari orang-orang di sekitarmu. Mereka akan melihat bahwa kamu adalah seseorang yang kuat dan mandiri, yang bisa menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Sikap optimis ini tidak hanya membuatmu terlihat menarik, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menghadapi masalah mereka dengan cara yang sama. Ingatlah bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu dan tidak apa-apa untuk merasakan emosi yang sulit. Namun, dengan menjaga pandangan positif dan optimis, kamu akan lebih cepat pulih dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidupmu. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan percaya bahwa masa depanmu penuh dengan peluang yang cerah. 5. Bangun hubungan baru Jangan takut untuk membuka diri pada hubungan baru. Bukan berarti harus langsung mencari pengganti, tapi dengan membuka diri, kamu menunjukkan bahwa kamu bisa move on dan menemukan kebahagiaan tanpa dia. Jadi, teman-teman, itulah beberapa tips untuk membuat wanita menyesal kehilangan pria. Ingat, kunci utamanya adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan tetap positif. Semoga, tips-tips ini bisa membantu kamu move on dan menjadi lebih kuat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.